Hola Soydexkeh, dan kali ini saya akan mereview game Immortal yang dimainkan oleh Maxim Fasilegraf melawan Grandmaster Robert Fontaine di France Championship 2007 dan dimainkan dalam pembukaan Dutch Defense varian Leningrad. Robert Fontaine sebagai putih, kuda F3. Ready opening, tetapi dijawab F5, Dutch Defense, D4, kuda F6. Kemudian G3, G6, Dutch Leningrad, Gajah Fianseto, Gajah Fianseto, Rokade, dan Rokade, C4, D6, kuda C3, kuda C6, B3, E5, Pion Makan, dan Pion Makan. Dilanjutkan dengan Gajah A3, memberikan serangan terhadap benteng, tetapi MVL tidak menyelamatkan benteng, dia mendorong E4 menyerang kuda. Gajah Makan Benteng, Menteri Makan, Kuda D4. Kuda Makan, Menteri Makan, diikuti dengan Gajah E6, lalu Menteri D2, H5, Benteng D1, dan H4. Menteri G5, Raja F7, dan Robert Fontaine tidak mengambil Pion H karena tidak ingin file H terbuka. Sebaliknya, dia justru berharap MVL akan memakan Pion G, karena setelah pertukaran, file F akan terbuka bagi benteng. Menteri KF4 dimainkan, Menteri C5, dan Kuda KB5 menyerang Pion. Pion Makan, dan Putih tidak bisa mengambil Pion dengan Pion F karena itu Pion H makan Pion. Benteng CD8, Kuda KD4, lalu Gajah D7. Di sini Grandmaster Robert Fontaine meluncurkan sebuah kombinasi yang dimulai dengan pengorbanan Pion G. Kuda Makan, lalu Kuda Makan Pion. Setelah Gajah Makan, Benteng D5 menyerang Menteri dan Gajah berpikir Menteri akan menyelamatkan diri, tapi tidak. Maksim mengambil Benteng. Setelah Pion Makan, dia berbalik melepaskan kombinasi yang dimulai dengan Gajah E5. Menteri C1, lalu Gajah H2 skak. Raja H1, Benteng H8, mengancam Royal Discovery. Menteri C4, berbalik mengancam Discovery. Gajah D6 skak. Raja G1, kemudian Gajah H2 skak. Raja H1, diikuti langkah defleksin B5, menyingkirkan Menteri dari Shadowing terhadap Raja. Menteri Makan, Pion. E3. Sesudah Gajah F3. Kuda Makan, Pion skak. Benteng Makan, lalu Pion Makan Benteng, mengancam promosi. Raja G2. Gajah KG1. Dan Robert Fontaine melakukan kesalahan. Dia menaruh Menteri di petak C6. Hal ini mengisinkan skakmat dalam tujuh langkah. Dimulai dengan Benteng H2 skak. Kalau Raja mundur ke F1. Gajah KH3 skak. Gajah G2. Dan Gajah Makan Gajah. Skakmat. Karena itu Robert Fontaine melarikan diri ke G3. Dan Pion promosi menjadi kuda. Skak. Raja F4. Benteng H4 skak. Jika Raja E5. Gajah D4 skakmat. Maka Raja melarikan diri ke G5. Di sini langkah pengorbanan Benteng. Yaitu dengan Gajah E3 skak. Membiarkan Raja Makan Benteng. Kemudian G5 skak. Kemudian G5 skak. Raja H5. Lalu kuda ke G3. Kembali skak. Raja H6. Ditutup dengan G4. Skakmat. Sebuah kalkulasi yang sangat presisi. Dari MVL. Oke, sampai di sini review kali ini. Dan see you when I see you. Terima kasih telah menonton!